selamat menikmati seorang, ada sebelumnya? sama sudah tadi pertama ini seorang suami melarang istrinya untuk hamil lagi kalau menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan itu diperkenankan tapi omongan ini tidak boleh diputus sampai disini tentunya dengan cara yang dibenarkan menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan diperkenankan dengan cara yang dibenarkan bahasa lain bolehlah apakah boleh kontrasepsi itu KB itu jawabannya adalah dilihat dulu dong ada maksud, ada tujuan atau tidak kalau tidak ada tujuannya main-main ada pernikahan main-main seorang wanita didolimi hanya dia ingin menikahi saja tapi tidak ingin punya anak juga tidak dibenarkan jadi kalau ada orang ingin menunda kehamilan ternyata harus ada kesemakatan seorang suami misalnya aku tidak ingin kau hamil dulu tapi sang istri harus setuju dong maka caranya ini harus dengan cara yang benar mohon maaf cara yang paling benar adalah pernah ada pada zaman rasul namanya azl dan ini harus ada kesemakatan sang suami dan sang istri tidak boleh egois orang suami hanya karena ada suami dolin mentang-mentang dia sudah punya anak kemudian dia mohon maaf mungkin ada yang nikah lagi dengan yang kedua yang tidak ingin punya anak atau mungkin karena macam-macam ada kebaliban-kebaliban itu mungkin saja sehingga istri itu tidak punya anak maka kesemakatan ini penting kemudian setelah itu bolehlah mohon maaf pakai yang namanya kondum karena ini tidak ada sangkut-kondumnya dengan orang lain atau dengan menghitung hari-hari subur dan hari-hari tidak subur kemudian setelah itu obat jika tidak memperbahaya buat orang yang meminumnya akan tetapi ada obat-obat yang bisa memper apa urusan hormon biasanya daya menjadikan tambah gemuk dan sebagainya atau mungkin jantung atau macam-macam itu dihindari setelah itu sebuah obat-obat baru yang lainnya yang mutlak diharamkan adalah yang menjadikan seorang wanita tidak bisa dibuai dan seorang laki-laki tidak bisa membuai atau mungkin bahasa medisnya masih ada istilah baru lagi katanya pokoknya seorang suami itu adalah spermanya itu sudah tidak ada sel telurnya tidak ada yang untuk membuai tidak tahu dengan cara apa itu ada medis lebih tahu atau seorang wanita tidak bisa dibuai normal dia bisa buhuan seks akan tapi dia tidak bakal punya anak selamanya ini pemandulan memandulkan ini adalah haram mutlak tidak diperkenankan baik ada lagi nanti istilahnya dengan cara spiral lah spiral ini pun lihat barangkali dengan yang pertama kedua ketiga ini spiral dan kalau spiral ini harus ada daruratnya misalnya seorang wanita ini tidak bisa hamil lagi karena sakit atau ada sebagian wanita yang memang dikatakan dokter ini mohon agar tidak hamil lagi maka boleh dia mengambil spiral ini tapi setelah kalau dalam keadaan normal tidak bisa karena spiral itu nanti melibatkan orang lain biarpun perempuan untuk melihat aurat besarnya jangan perempuan asal mau spiral spiral saja sebab sekarang hilangnya kecemburan seorang suami kadang-kadang istrinya itu aurat besarnya dilihat sama dokter tenang-tenang saja ini memang laki-laki dungu bodoh ya begitu harus ada kecemburuan dong maka kalau seorang istri harus pakai spiral karena misalnya habis cesar harus ada jangka waktu untuk melahirkan setelah 2 tahun atau 3 tahun khawatir hamil belum waktunya membahayakan maka pakai spiral kalau setelah pakai spiral siapa yang memasang ini harus diterhatikan ini adalah kasus ini sudah pernah kita bahas di dalam benang merah dengan panjang lebar lebarnya kayak begitu disini bertanya bolehkah seorang suami melarang istri untuk tidak hamil lagi maka dilihat kepentingannya kayak apa kalau hanya main-main itu boleh bukan suami cuman kalau pertimbangan yang lain anak kita masih satu tahun setengah kenapa dua tahun atau nunggu selesai apalah menunda kehamilan itu diperkenankan tapi semuanya itu harus ada kesepakatan kalau tidak ada kesepakatan ini ada kegoliban dan itu diharamkan oleh Allah oleh Rasulullah karena berbuat gelim itu tidak diperkenankan maka sebaik-baik suami istri itu musyawarah punya anak banyak jangan khawatir jangan takut punya anak baik semua 10, 15 tidak apa-apa yang penting soal semuanya punya anak 15 baik-baik semuanya lebih enak punya anak satu kayak setan jadi jangan khawatir urusan anak rezeki Allah yang tanggung itu tidak benar kalau suami ada suami egois itu tidak dibenarkan pokoknya kini kaidah semua yang hadir dalam menjalani hidup termasuk urusan punya anak tolong musyawarah yang baik musyawarah yang baik jadi pengen punya anak jadi kesepakatan itu penting tidak boleh egois kalau seorang suami bisa berkata kepada istrinya sebaiknya gimana baiknya saja atau seorang suami seorang istri ngomong gimana baiknya saja itu baru hebat kalau sudah ngomong harus begini kalau tidak pokoknya tidak ketemu itu baik kemudian selesai ada pertanyaan tertulis saya difondis kena sakit yang agak kronis saya tidak marah sama Allah tapi saya takut saya belum siap dengan bekal saya di akhirat bagaimana saya resmi kapi ini berbekal jadi ungkapan ini harus ada makna kalau ada orang diberi oleh Allah penyakit kemudian dia semakin takut kepada Allah dia akan meyakini sakit itu sendiri menjadikan bekal di akhirat kenapa pusing kalau memang betul dia orang takut kepada Allah kalau memang anda benar-benar takut kepada Allah apakah anda tidak tahu bisa diberi oleh Allah penyakit Allah akan mengampuni dosamu atau Allah akan mengangkat derajatmu kalau ternyata masih kurang bekal tinggal mempersiapkan bekal kepada Allah bahkan ada suatu ketika ada orang berkata saya dipondis oleh dokter mau mati enam bulan yang akan datang ya dijawab sederhana untung ada yang ngasih tahu biasanya enam bulan yang akan datang mau meninggal jadi dalam enam bulan sudah sudah persiapan yang gak enak itu besok mati gak siap-siap ayo untung masih dikasih tahu enam bulan semakin dekat kepada Allah dan sambil minta kepada Allah dan alangkah banyaknya orang dipondis meninggal ternyata dokternya mati yang punya umur Allah makanya jangan putus asa mengharap kepada Allah jalani pengobatan mengadu kepada Allah jangan terlalu takut dengan ponis dokter ponis itu dengan ilmunya dan harus begitu agar orang ini berhati-hati sesuai dengan ponis dokter harapannya cuma 20% hidup atau 5% hidup 5% itu bisa menjadi berkembang itu nanti jadi ada pun yang bertanya kami dihimbau agar semakin mensyukuri kalau memang begitu kalau memang dia orang takut kepada Allah rasa sakit yang Allah berikan kepada anda yakinlah bahwasinya itu untuk mengangkat terjat anda untuk mengampuni dosa anda dan untuk tabungan pahala kelak di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati